Saya kewakil sekjen GP Ansor, Mahmud Saltot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya nyampaikan sebenarnya bingung juga mau ngomong apa. Tapi berhubung saya diperintahkan oleh Ketua Umum GP Ansor sekaligus Panglima Tertinggi Bansor, saya tidak punya hak untuk menolak. Jadi isinya ya siap. Nah, di sini izinkan saya memaparkan sedikit temuan analisis dari kawan-kawan GP Ansor dan juga Bansor. Kita melakukan beberapa analisis terkait serangan-serangan terhadap ulama, terhadap tokoh-tokoh agama, terhadap tempat-tempat ibadah. Jadi kita menggunakan beberapa analisis. Misalnya saya sebutkan satu-satu. Pertama, kami menggunakan pendekatan istilahnya anomali analisis. Dalam pendekatan anomali analisis ini, kami menemukan bahwa pelaku penyerangan, kekerasan ini anomali. Kenapa anomali? Karena disebutnya gila. Kalau gila, kok punya pattern? Terus yang kedua, selama ini orang gila melakukan penyerangan, itu siapapun yang ditemui, digebuk. Siapapun yang dianggap menyebalkan, itu langsung dihajar. Tidak peduli di tempat tertentu. Tidak ada pola-pola tertentu. Itu namanya orang gila. Misalnya orang gila dia punya pola, orang edan. Namanya orang gila pasti random. Satu itu. Terus yang kedua, lah kok orang gila ini berjamaah? Polanya kok berurutan? Kok giliran? Kok ada semacam jam tayang? Minggu ini siapa, minggu ini siapa? Ini kok mirip LC? Ada tematik gitu. Oleh karena itu, kota umum kami, Gus Yakut, bilang, ini kami tidak yakin ini orang gila. Ini harus diusut tuntas dan jelas. Apalagi bagi sahabat-sahabat ansur dan banser, bicara tentang penyiksaan, persekusi terhadap para ulama itu berbekas pada kami. Mulai trauma 65 dan juga termasuk pembantaian beberapa ulama dan guru ngaji di Banyuwangi, itu berbekas buat kami. Kami tentu saja bertanya, ini negara nanti? Negara kemana? Karena kami berpandangan bahwa negara itu prinsipnya adalah protego ergo obligo. Negara itu memproteksi, negara itu melindungi rakyatnya, melindungi kepentingan warga negaranya, melindungi bangsanya. Oleh karena itu, dia bisa ditahati. Kalau enggak, ya jangan, Co. Buat apa? Itu clear. Satu. Terus yang kedua, kita juga membuat analisis-analisis yang lain, menggunakan pattern analysis dan juga link analysis dan juga semiotik analysis. Berdasarkan pattern analysis, ini pola yang cukup aneh. Karena biasanya menjelang pil kada, itu pengkondisiannya cuma lewat kata-kata. Tapi ini kok ada dengan tindakan violence? Ada apa? Kalau di sini kemudian kita curiganya adanya konflik perner. Mereka yang melakukan entrepreneurship konflik. Ini buah singan ini. Nah, menurut kami kepolisian harus melakukan penangkapan secepatnya. Terus kami juga meng-highlight ya fungsi badan intelijen negara. Karena setahu kami badan intelijen negara itu punya prinsip namanya velok e-exaktus. Velok artinya cepat, exaktus artinya tepat. Cepat dan tepat. Kalau kemudian badan intelijen negara, begitu juga semua aparatur negara yang punya fungsi intelijen, tidak cepat dan tidak tepat, mending diganti Banserway. Atau bagaimana? Termasuk misalnya bagaimana sahabat-sahabat Ansor dan Banser misalnya mengindikasi ada beberapa gerakan ingin mengganti Pancasila dengan Kilafa. Kita yang paling depan. Negara belakangan. Kok negara ini jadi makmum piye itu? Apa, mending di outsourcing lah yang jelas gitu loh. Kalau outsourcing yang jelas gitu, kan invoicenya jelas. Terus, dari situ kemudian pendekatan semiotik analisis bisa dilihat di Twitter saya, at Saltut, itu ada segi lima bintang. Itu menarik. Misalnya, Bapak, Ibu sekalian lihat bahwa dari semiotik analisis, titik ulam, apa, titik sentral, misalnya kita menggunakan algoritma yang kita sebut namanya harmonik lossness centrality, titik yang menjadi senter memang dibidik, itu pertama namanya ulama. Ini, we should be clear. Ini ada apa? Ini, siapa yang ingin memicu dengan menargetkan ulama? Satu. Terus yang kedua, patternnya, yang warna merah itu, closeness centrality-nya tinggi, adalah kemudian idiom-idium dipakai, tersangkanya selalu jadi orang gila. Ini, we should be clear. Tapi kemudian, yang menarik, kami sepandangan, walaupun tidak sepenuhnya tepat, bahwa yang menarik, kalau berdasarkan weighted degree algoritma, pendeta, atau pemuka agama non-Islam, expose reaksi negara lebih cepat. Ini ada apa? Memang sengaja membuat apa namanya, cipta situasi dan kondisi atau seperti apa? Ini harus dijelaskan. Jangan ada dusta diantara kita. Lebih baik ada cinta diantara kita. Terakhir, saya pengen tahu, ini ya namanya, saya cuma diperintahkan gitu, yang gak ngerti jawabannya. Siapa yang terduganya siapa, gak tahu. Wallahualam, bisoab. Hanya gusti Allah dan mereka yang melakukan yang jawab. Negara, ini punya gak sih early warning dan early response system? jadi jangan reaksioner. Negara kok reaksioner. Ini seperti ngencok semalam, selesai terus kemudian lupa. Gimana? Patternnya seperti apa? Oh ini, setelah ini, Bandung. Setelah ini, ini. Setelah ini, ini. Tahu polanya. Jangan sampai kemudian kecolongan Jogja dan sebagainya. Kalau misalnya negara gak paham, negara butuh bantuan, ngomong. Kita bisa kok, kita punya tingkat baik. Kita tahu siapa orang-orang terdekat kita, simpul-simpul kita, kita bisa aktifkan semua. Dari ujung Aceh sampai ujung Papua, kita bisa aktifkan. Ya, terbuka saja. Ngomong sebagai bangsa dan sebagai negara yang beres lah. Gitu. Termikan dari saya. Terima kasih. Wallahualamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Saudara Mahamud, sayang tadi saya gak bisa mengedit pidatonya. Harusnya ada yang diedit tadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.